Asbi rabbi jallallah ma fi kalbi gayrullah nur muhammad sallallah Kepada orang tua penasaran kan pengetahuan sobat kampus seperti apa tentang tema kita kali ini untuk itu dan kemana-mana yuk kita tanya-tanya dulu Nah Kak boleh tanya sebentar gak? Boleh Boleh, nah sebelumnya namanya siapa nih? Marita Emiliana Marita Nah menurut kakak biru walida ini tuh apa sih? Pernah denger sih kayaknya berbakti kepada orang tua Oh berbakti pada orang tua Nah hal apa aja sih yang dilakukan dalam biru walida ini tuh? Berarti hal yang harus dilakukan supaya kita berbakti Menurut saya sih menurutnya pekat orang tua Jadi misalnya apa yang disuruh orang tua kita harus melakukan Terus jangan pernah berbohong sama orang tua Terus selalu menyenangkan hati orang tua Itu sih termasuk Biru walidain ya Ya Nah terus jika kita lalai gitu Terus gimana nih kalau kita lalai dalam menjalankannya? Ya menurut saya sih berbakti kepada orang tua itu kan ada kewajiban kita sebagai anak Jadi kalau misalnya lalai mungkin Kita mungkin sebagai anak juga mungkin pernah lalai lah gitu kan Aku sendiri mungkin pernah lalai cuman kita harus lebih introspeksi diri lagi Supaya tidak mengecewakan orang tua dengan ya Ya intinya nggak boleh lalai lah gitu ya Ya gitu Oh gitu ya ya udah makasih ya Ya Permisi Ya Sebelumnya saya mau nanya-nanya boleh nggak nih? Boleh Boleh ya Nah sebelumnya namanya siapa? Vivi Vivi Kurang lebih sedikitnya tahu Apa? Itu semacam kayak merbakti pada orang tua Oh iya gitu Merbakti pada orang tua Nah menurut kakak Hal apa aja sih yang kita lakukan dalam Biru walidain? Ya banyak Bisa kayak membantu orang tua di rumah Kayak mengerjakan pekerjaan rumah Kayak gitu kan nggak harus pakai pembantu gitu Terus mendoakan orang tua juga manis Menurut kakaknya apa nih? Buat saya simpel aja sih Nggak Ngebuat orang tua sedih Nggak nyusahin mereka Dan bisa bikin bangga Nah gitu ya Terus Hukumnya apa nih Kalau kita lalai dalam Biru walidain itu? Ya Kalau kata aku sih Udah Dosa ya Soalnya Dalam Al-Quran kan juga ada di surat Al-Isra itu ya Ayat 17 Yang nggak boleh bilang ah aja nggak boleh gitu Ah aja nggak boleh Oh gitu ya Jadi pokoknya kita nggak boleh lalai lah Dalam Biru walidain Yaudah kak makasih ya Makasih Ya Nah Sobat Kampus masih penasaran kan? Yuk kita nanya-nanya lagi Halo kak Halo Halo Saya mau nanya-nanya sedikit boleh nggak? Boleh Nanya sama apa nggak? Sebelumnya namanya siapa ya? Saya Yusan Yusan Nah saya mau nanya Atau dua sekal Biru walidain itu? Ini kayaknya kayaknya Tidak ada satu 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 Nah Sobat Kampus ternyata masih banyak ya pemahaman Sobat Kampus tentang tema kita kali ini Nah untuk itu jangan kemana-mana di segmen selanjutnya Kamus akan membahas tema kita kali ini secara lebih mendetail Untuk itu jangan kemana-mana tetap di Kamus Kawan Muslim Sub indo by broth3rmax